Inilah 10 karakter terkuat di Tower of God 10. 25th Bam 25th Bam atau dikenal juga sebagai Yoru dalam versi Jepangnya adalah karakter utama dari Tower of God Dirinya merupakan seorang wave controller atau pengendali ombak Membuat Bam memiliki keahlian luar biasa dalam mengendalikan Shinsu Ketika pertama kali dirinya menaiki lantai menara Bam diperlihatkan mampu melihat aliran Shinsu dari seseorang Sehingga ketika dirinya taruhan dengan Leroro Seorang Rinker kuat mengenai siapakah yang akan masuk ke dalam penghalang pertama kali Dan mereka berdua menjawab secara bersamaan Kalau anak Zahadlah yang akan masuk ke dalam pertama kali Dan hal ini menunjukkan bakat luar biasa dari Bam atau Yoru Karena kemampuan membaca auranya di awal Tower of God hampir setara dengan Rinker Selain membaca Shinsu atau Aura Bam juga bisa menggunakan Shinsu reinforcement untuk menguatkan serangannya Memasang perisai penghalang menggunakan Shinsu dan banyak hal lainnya Dikarenakan kemampuan pengendalian Shinsunya yang luas dan potensinya yang luar biasa ini Bam seringkali dikatakan sebagai jenius yang bahkan dikatakan mampu mengalahkan para Rinker kelas atas Seperti misalnya Evan Kell, H. Yuri Zahad, H. Jin Sang, dan lain-lain Jika saja dirinya melakukan persiapan secara penuh 9. H. Yuri Zahad H. Yuri Zahad atau dikenal dengan sebutan Yuri Zahad Zahad adalah seorang high ranker dan putri dari keluarga H Dirinya merupakan pemilik dari dua senjata seri datang bulan sekaligus yaitu Black March dan Green April Dua dari senjata 30 Mon Series Dirinya adalah putri pertama yang memiliki dua senjata sekaligus 30 Mon Series setelah Garam Zahad Yang dikenal dengan julukannya sebagai pertapa di lantai 43 Yang memiliki dua dari 13 Mon Series pula yaitu Blue Agustus dan Indigo Julie Dikarenakan pencapaian-pencapaiannya yang juga terpengaruh politik yang dirinya miliki H. Yuri Zahad sangatlah terkenal di dalam tower atau menara Dan setelah pertemuannya dengan Bam, dirinya terus mengejar Bam dimanapun dirinya berada Sebagai seorang putri yang telah dianugerahkan darah dari Zahad Sang Kaisar Menara langsung Dirinya dikenal sebagai seorang gadis yang sangat cakep dan capable Entah itu dalam pencapaian ataupun di dalam pertarungan Dirinya semakin dikenal setelah H. Yuri berhasil mengambil kembali Green March dari anak Zahad Selain itu dirinya juga diketahui bisa mengalahkan para ranker dengan mudah Terlepas kalau para ranker ini adalah pertarung kelas atas di dalam menara Dan tidak hanya itu, H. Yuri juga dikenal sebagai level cheater Dikarenakan dirinya bisa mengisi berbagai posisi tempur secara fleksibel di dalam pertempuran Selain itu dirinya diketahui tidak hanya memiliki kekuatan super Namun juga kecepatan yang sangat tinggi Jentikan jarinya saja mampu membuat lubang yang lumayan dalam Penguasaan Shinsunya begitu tinggi sehingga apabila dirinya marah Tanah di sekelilingnya akan bergetar dan begitu pula udara di sekitarnya Salah satu kemampuan Shinsunya yang unik adalah kemampuannya untuk membuat gelembung Shinsu Yang bisa digunakan untuk melindungi siapapun yang ada di dalamnya Dan melakukan transportasi beberapa orang sekaligus menggunakan gelembung tersebut Dirinya juga diketahui mampu berjalan dengan mudah di sarang white steel eel atau belut baja putih Yang diketahui memiliki eksistensi Shinsu yang sangat tinggi Sehingga kebanyakan orang yang melewati sarang dari belut baja putih Tidak akan bisa berjalan di tempat tersebut 8. Pobidau Gustang Pobidau Gustang adalah seorang irregular dan merupakan kepala dari keluarga Pobidau Salah satu dari keluarga agung yang ada di menara 10.000 tahun yang lalu Gustang memasuki dan memanja tower bersama dengan Zahad dan 11 kesatria agung lainnya Setelah Zahad menghentikan petualangan mereka dan memutuskan untuk menjadi raja atau kaisar dari menara Gustang kemudian mendirikan keluarganya sendiri Dan juga menikahi sesama kesatria agung lainnya yaitu Yurasia Blossom Keluarganya kemudian dikenal sebagai keluarga yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi Dan kontrol Shinsu yang sangat baik Dan Gustang juga dikenal sebagai peneliti Shinsu yang ada di menara Sekarang Gustang dan keluarga Pobidau dijadikan burunan oleh Zahad Dikarenakan 3 titah dari Zahad Dan karenanya Gustang dan seluruh keluarganya berada di dalam sebuah kapal Yang dikenal dengan sebutan Ark of Knowledge yang terus bergerak Mengingat dirinya adalah seorang peneliti Maka hampir seluruh kekuatan tempurnya bertumpu di kecerdasan yang dirinya miliki Banyak dari penemuannya dipakai di menara Seperti misalnya High Leech Mong yang memiliki kekuatan setara ranker kelas A dan B Selain itu dirinya memiliki kontrol yang tinggi atas Shinsu Sehingga dia bisa melayang di udara Bisa membaca pikiran dengan meletakkan tangan di kepala orang lain Dan bisa menyembuhkan luka, racun, dan penyakit Dengan kemampuan pengobatan tinggi yang dirinya miliki Menggunakan penguasaan Shinsunya 7. Adori Zahad Adori Zahad saat ini merupakan putri Zahad terkuat yang aktif di menara Dirinya sendiri adalah Commander-in-Chief atau kepala pasukan tertinggi dari tentara kekaisaran Zahad Dan juga merupakan pemimpin dari Zahad Royal Guard atau pengawal kerajaan Dirinya adalah satu-satunya di antara para putri Zahad yang memegang satu-satunya senjata S-Rank Atau kelas S dari 13 Mount Series atau seri datang bulan Golden November Bahkan sebelum Adori menjadi ranker, dirinya bisa dengan mudah mengalahkan advance ranker Di masa lalu, Garam yang diketahui memiliki dua dari 13 Mount Series dan Adori pernah bertarung Dirinya saat itu hanya baru menjadi ranker selama 100 tahun Namun Adori Zahad mampu membuat Garam Zahad tak berkutik di dalam pertarungan tersebut Dan semenjak saat itu, hampir tidak ada satupun ranker yang dirinya lawan pernah bisa mengalahkannya Karenanya Adori dikenal sebagai regular dengan tingkatan tertinggi di menara Adori juga diketahui memiliki karier yang diketahui hanya ada 10 di menara Dan ini membuatnya mampu untuk mengisi posisi apapun di dalam pertempuran menara 6. Kun Edwan Kun Edwan adalah seorang high ranker yang saat ini berada di posisi 6 menara Kun Edwan ini adalah pemimpin dari keluarga Kun Salah satu dari 10 Great Families atau 10 Keluarga Agung Dan diketahui memiliki banyak sekali istri dan banyak sekali anak yang diperkirakan berjumlah ribuan Termasuk diantaranya Kun Aguero Agnis Di dalam menara, dirinya dikenal sebagai Dewa Tombak Dan dirinya bahkan diketahui jauh lebih kuat dari pemimpin keluarga H dan keluarga Arye Namun semuanya berubah ketika Enryu mengambil alih ranking dan posisinya di dalam menara Kemampuan Tombaknya ini diketahui memiliki atribut elemen es dan juga petir di dalam pertarungan Elemen petirnya ini mampu membuat Kun Edwan menjadi semakin cepat ketika digunakan ketubuhnya Selain itu dirinya menganggap kalau dirinya memiliki kualitas shinsu yang sangat tinggi Dan seringkali membentuk petir menggunakan shinsunya di pertarungan 5. Aryehon Aryehon adalah salah satu di antara Great Warriors atau Kesatria Agung Yang berhasil memanjat lebih dari 100 lantai bersama dengan Zahar Dirinya merupakan kepala dari Aryeh Family Dan merupakan high ranker yang saat ini berada di posisi 5 di menara Dirinya diketahui merupakan pemilik dari White Ore atau Dayung Putih Yang diketahui sebagai satu-satunya senjata kelas S plus di dalam menara Nama White Ore atau Dayung Putih ini diketahui diambil dari Orefish atau Ikan Dayung Salah satu ikan legendaris dari spesies White Steel Eel atau Belut Bajah Putih Dan ini membuatnya diketahui mampu bergerak di area dengan kepadatan shinsu tinggi dengan mudahnya Dirinya diketahui pernah bertarung imbang dengan Urek Mazino selama 10 menit Namun Aryehon kemudian mengatakan bahwa Urek lebih kuat dari dirinya 4. Urek Mazino Urek Mazino adalah seorang irregular dan saat ini berada di posisi 4 dalam ranking menara Dirinya diketahui sebagai ranker aktif terkuat hingga kemudian diketahui kalau Zahad mulai aktif lagi Meskipun begitu, filosofi Urek dan Zahad sangatlah membentang jauh Sementara Zahad senang menjadi raja di dalam menara Urek dikenal senang melakukan penjelajahan dan eksplorasi Dan diketahui kalau menjadi raja di menara bukanlah menjadi tujuannya Urek bahkan pernah menegaskan kalau posisi Zahad adalah posisi yang sangat membosankan Dalam pertarungan, dirinya diketahui sangat kuat dan diketahui menjadi satu-satunya orang yang pernah menjatuhkan light bearer di posisi paling ujung atau belakang pertempuran Jika diibaratkan sepak bola, maka Urek ini adalah seorang keeper yang diketahui mencetak gol dengan menggiring bola hingga ke depan keeper musuh Dirinya juga diketahui sebagai ranker yang menjadi ranker tercepat di dalam menara Dimana pada umumnya membutuhkan 500 tahun untuk menjadi seorang ranker Sementara Urek Mazino hanya membutuhkan 1 persepuluhnya saja yaitu 50 tahun Selain itu diketahui kalau Urek Mazino adalah satu Di antara beberapa orang yang mampu mengakses Shinsu tanpa membutuhkan izin dari administrator lantai menara 3. Zahad Zahad adalah seorang irregular dan merupakan ranker dengan gelar king of tower atau raja menara Dirinya tidak hanya dikenal sebagai kaisar dan penguasa dari menara Namun juga dikenal sebagai dewa yang disembah di dalam menara 10.000 tahun yang lalu bersama 12 kesatria agung lainnya Dirinya berhasil menaiki lebih dari 100 lantai menara Dan kemudian menobatkan dirinya menjadi raja menara Setelahnya Zahad kemudian diketahui sebagai high ranker Yang saat ini berada di posisi atau ranking 3 Dan saat ini berusaha untuk memanjat lantai menara Melebihi lantai 134 di atas seluruh kerajaannya Menurut Aryehon dirinya pernah berduel dengan Zahad 10 kali Dan dirinya tidak pernah menang sekalipun Dan ini pada dasarnya membuat pada akhirnya Aryehon menjadi pelayan Zahad Ketika bertemu dengan Bam Zahad dengan mudah mampu hampir membunuh Bam dan seluruh teman-temannya Dan Bam mesti berteleportasi untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Zahad 2. Enryu Enryu adalah seorang irregular Statusnya saat ini tidak diketahui dan diketahui sebagai seorang ranker misterius Yang sama misteriusnya dengan pantaminum Saat ini dirinya berada di posisi 2 sebagai ranker Dengan kata lain dirinya diketahui lebih kuat dari Zahad yang berada di posisi 3 Dirinya diketahui mampu menghabisi administrator lantai menara Yang diketahui sebagai hewan legendaris Yang pada dasarnya memberikan izin kepada ranker Regular atau irregular untuk menggunakan Shinsu di lantai tersebut Di lantai 43 menara Enryu menghabisi administrator lantai Yang diketahui mampu menggerakkan hampir seluruh aspek lantai tersebut Namun saga administrator dihancurkan dengan telat Dan dalam pertarungan ini gunung-gunung dan juga lautan Hancur lebur sebagai hasil dari pertarungan mereka Sementara lantai 43 sendiri akhirnya menjadi lantai tanpa tuat Red Trisa salah satu fragment atau pecahan dari administrator lantai 43 Kemudian lahir akibat dari pertarungan tersebut Setelahnya Enryu kemudian dikenal dengan gelarnya yang baru Yaitu pembunuh administrator Menurut beberapa sembar Kemampuan Shinsunya yang kuat Membuat Enryu bahkan mampu menciptakan kehidupan Dan terakhir di posisi pertama ada Pantaminum Pantaminum adalah salah satu makhluk misterius di menara Irregular dan dianggap sebagai makhluk yang sangat berbahaya Dan merupakan pemegang dari posisi puncak atau posisi satu dalam ranking Dan berada di atas Enryu dan juga Zahad Dirinya dianggap sebagai urban legend atau semacam sosok dongeng di dalam menara Diperkirakan dirinya adalah makhluk terkuat di menara dan bukan cuma itu Dirinya juga diketahui sebagai seorang aksis atau reality editor Dimana dirinya mampu melakukan manipulasi realita atau alur cerita Termasuk di dalam menara Dan mampu menciptakan dimensi spasial tertentu secara terbatas Karenanya Pantaminum ini bisa dianggap sebagai autor atau pengarang cerita Di dalam menara Dikarenakan kekuatannya ini Dikarenakan kekuatannya